di sini tanya-jawab ini saya ingin tapi khusus seputar aliran sesat saya ingin saya ingin dalam saya ingin saya ceritakan kak Anam ceritakan muklisien artinya ingin saya ingin saya ingin untuk tema sekarang itu bagaimana menikmati aliran sesat termasuk saya ingin saya awal ngaji menyangkut Dugun saya ingin mengaku Nabi saya ingin mengaku pengeran pirang-pirang saya ingin mengaku tanggal saya ingin untuk musibah ini masalah sekali masalah sekali tapi kita ini jadi masyarakat gitu-gitu tidak sensitif menganggap ngomongan itu tidak musibah padahal Nabi Muhammad lalikamun ini seawai pengeran oleh dukoh tidak barbar saya ingin tahu dua kelompok yang senang Dugun padahal yang ngomongannya main musibah ini penting sangat saya ingin SMS untuk menikmati jamaah ngaji saya Nabi Muhammad tidak 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 tetapi kita bilang tidak tidak bagaimana saya ingin boda-boda ibu ada, dipuji ada orang ada orang yang berkabu ya, ya, ya saya ini ngotong seperti saya saya meragam, sampai macam-macam gertak-gertak saya itu beda saja kalau saya ngomong sampai itu kan macam-macam kiri, rakelar kaji saya itu kan nggak ngerah, orang-orang yang rakelar kaji saya itu pimpin, saya ditawani kaji dari tempat kerja, sampai anak buah saya sudah suka tidak ada kampanye sholat, saya sudah selesai kaji Nabi, kampanye ada sholat, sudah sebar tidak kaji itu saja, masalah aliran sesuatu dimulai dari fantasi hal-hal ini, orang-orang bahasa hikam hal-hal ini saya itu pernah diskusi sama dirjen depan pernah diskusi dengan orang-orang pintar pondok salaf itu harus ada sertifikat orang-orang yang ngusulat, pondok salaf, kudub bersertifikat saya sudah selesai, saya sudah selesai saya sudah selesai saya sudah selesai mereka tidak di sertifikat kadang-kadang orang-orang yang nakal itu tidak sempat mengalir tapi berhubung sholat tetap mengalir mengalir dengan desa, terus di aliran dengan versi ini mau santrini rambutnya gondrom terus secara ini diri dan itu macam-macam setiap, umplung setiap kosong, umplung setiap ini saya sudah selesai terus di sana ada ibadah gelontang-gelontang saya sudah selesai artinya itu di fantasi padahal tidak fair tasbah itu sudah ada yang menurutnya tidak ada kalau saya sudah ada apa? jempolong terus di mencalon jempolong yang kosong tidak ada ada tidak ada yang menurutnya itu karena inti wiridhan kan ikhlasnya soal KVI orang tidak ada yang menurut tasbah tidak ada yang menurut tidak ada yang menurut wah itu 330 sebab itu Efendimiz yang mengikuti ini misalnya itu melihat itu memang ikhlas saya karena misalnya di gurus sarang, di langit, di langit, itu lumayan sehingga ada yang patah, tidak ada bahasa kurman, tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku, orang belajar tanpa gurus, gurus ini adalah setan, mereka menuruti agama, orang di fantasi, di akhirnya kalau kasus, di malam itu, sholat dalam bahasa dunia, saya ingin berlaku, artinya kan bahwa fantasi ini pia mbak, saya ingin mengerti, sholat itu tujuannya kan ilang pengiran, ilang tanpa ruwati ini kan tidak bisa, akhirnya di sini di sini, kalau sholat itu bahasa Indonesia, ya apa, kalau kita itu bisa, santri ini rambutnya dengan gondrong, makan, dengan tirakat, tidak makan sego, tidak begitu-bebid, itu kan fantasi pia mbak, orang-orang sainate, sainate zaman nabi ini, pas nyipi itu, saya ingin makan, saya ingin mengerti nabi, saya ingin, ada hadirnya nabi apa? bontot, kenapa nabi bontot, mengguna uang uramangan telung di sini, itu ya, mau geling-geling roh fatah murgana, saya ingin menjaga jebril, kelaparan meripat baur, jadi roh nur, jadi ini saya berbatasi, tapi saya bertendensi hadis, bahwa mungkin di antara jamaah sini, saya ingin mengerti haliran macam-macam, itu artinya, kita antisipasi lah, kita harus kembali ke syariat, karena itu ada ribu, yang ada di media, yang ada di MTA, yang ada di tafsir Al-Quran, yang ada di Sulawesi, yang ada di Al-Haqq, yang ada di kota-kota, yang ada di Al-Haqq, yang ada di Al-Quran, yang ada di Al-Quran, yang ada di Al-Quran, Sistinguatif yang老 bayi, isi tipikalnya begitu, di tengoklah, ketika menyebut, ditempat-terah mengambil kalau malah telah 친uk. Itu yang tadi, karena kita harus mengokak ruang itu, ruang itu telah kita berikan, akhirnya ini agak terkendal MARA NAKIAP, dan紅ARDMsYABYou baidah, manakipan, manakip itu dijiwai artinya termasuk cerita Wawus, Abdul Qadir mengerti fa'idhan, nurun, adu'an apa? 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 mengerti cerita-cerita bahwa masalah manakip itu masalah ilmiah memang dalam prosesi mungkin menyebelah-bedah seperti itu tapi itu manakip banyak masalah ilmiah menurut manakip itu ada cerita, ini ada yang ada yang ada menurutnya manakip itu hafal tapi hafal saya tidak sampai manakipan, hafal ilmiah itu ayo itu wali anjaran mengaku ketemu pengiran tidak jadi cerita-cerita ada di Abdul Qadir, apa? berita-cerita seperti rahwa Allah dari Abdul Qadir Uwamusaddikun virkaulih multahbasyon aliyah vi Amri omongannya ini jujur tapi ini mengalami iltibas, mengalami gunjangan jiwa jujur tapi mengalami iltibas jadi itu pas dia puncak untuk kewalian roh Nur lalu nureh dia berbenturan dari Nurul Hakekot terus dia nyongkau Nurul Hakekot, itu enuh ini artinya kan betapa ilmiahnya si Abdul kalau dirjebulnya dia mau roh Nurul Hakekot tapi nureh Hakekot disongkau untuk pengek intinya kan ilmiah, paham ya tapi nasibnya kepelek ini zaman akhir jadi pak pengek, ini repot jadi anaknya nasibnya sial juga akhirnya urusannya pak pengek, itu pak pengek nasibnya terus urusan biaya, sampai ongkos ON ibadah-ibadah itu, nasibnya gledak urusan pakar pakar ini repot ya memang tidak salah, ini tidak salah orang nyanyi, orang dangdutan tapi anaknya bisa dungu manakipan sih benar lalu saya sering bilang manakipan orang-orang saya sudah dungu, tapi dari tiang-tiang tidak mau coba pas baik itu, mereka juga ditulis kaya ini seperti anti jadi orang yang suka untuk mengatur saya orang mengatur saya, raih, mereka bilang mau mengalim mengatur saya mengerti aturannya ketat saya berbicara dengan orang yang dihormat manakipan, tidak bisa mengatasi ada bahwa anak-anak yang dikaburkan ada bahwa kita lebih kembali mempunyai kita bertenang dikaburkan dari kita dikaburkan kita tidak berpikir tidak banyak tidak dapat tapi kita rasa manakipan tidak dapat setiap saat kita saat kita kecil mendapatkan manakipan terkaji, kecil setiap saat kita kita kecil kita setiap saat alat fakirat ilahullah fakirat ilah rahmatih takwa yang tanya nunggu otakwa hahuna hai sumakuntai makam setingkatku lelah pengejaran setiap saat ini pengejaran terus dunggal terus setiap saat kita beberapa orang ngurang menggunakan udang manakib tak ngurang jadi itu tidak ada pelajaran urusan ini ada yang memiliki menurutnya ada yang memiliki mereka memilihkan kemuliaan mereka memiliki kemuliaan dan mereka sadar, sebagian kemuliaan adalah kriminal kita bisa mendidik dengan kumuliaan kita tidak melakukan pengetahuan kita tidak melakukan pengetahuan dan karena kita tidak melakukan pengetahuan Sampai mengubung kita Captain Ada masalah Jadi secara kita mengikmat M巴ah jadi sukses, jadi dia sudah sukses kalau dia tidak ada pengeran dia tidak ada sepura sepura itu harus rugi tidak ada sukses, rugi saja jadi dia sudah di Bupati, jadi dia sudah jadi saya tidak ada diatur, saya tidak sering ditakannya asisten Bupati sebab itu seperti itu baru, tapi undangannya kok susah saya tidak ada diudang, saya tidak ada diudang saya tidak ada diudang, saya tidak ada diudang sepukur Bupati undang ini ada masalah bangsa atau masalah masyarakat yang saya anggap Pak Kiai termasuk yang bisa bikin solusi itu adalah diudang karena ciri utama Nabi, ciri utama ulama berpikir masalahnya sepistah ulang tahun anak resepsi, Ibu Yudin, sepistah berpikir masalah maksudnya orang urusan itu ada diudang, masalahnya tidak ada diudang, tapi lebih banyak diudang, ada diudang, ada diudang jelas maksudnya ada agama, ada diudang agama ya agama agama itu agama itu untuk konteks ini masalahnya aliran sesuatu dan ironisnya itu hampir semuanya sebulan bodoh bodoh kita bodoh-bodoh salah terus awal ngaji karena agama membawa fantasi membawa sepertinya 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 pikirannya sepertinya 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 karena banyak ulama di jawa itu yang jawabnya pakai standar kultural hanya kultural tidak enak menurutnya tidak enak jadi kita sebagai kia itu kan di satu sisi membawa misi syariat di satu sisi bagaimanapun kan membawa unsur kultural jadi jamaah sini harus tahu bahwa saya menjawab di sini dengan kapasitas ulama tidak dengan kapasitas kultural karena ya banyak masyokiyai ngalimlah kadang menjawabnya pakai faham nopoh kultural dan itu kadang ya tidak salah terus cerita-cerita yang pertama saat yang ekstrim artinya ngaku nabi ngaku wah itu rata-rata ulama ijmah itu sampai murtad pengikutnya ya pengikutnya juga murtad tapi masalahnya kan untuk pengikutnya khusus saya itu kan kemarin kebetulan peneliti itu kan namanya saya pudin dosen Yayan Jogja peneliti aliran Alkiyadah Islamian jadi sebelum diumumkan depak itu satu tahun itu jadi bahan deskripsinya itu untuk level pengikutnya itu begini yang di kampus itu kan banyak aslinya anak ewang abangan sampai dari orang Bajanegara banyak kadang kan dari satu daerah yang daerah situ daerah orang mabuk daerah orang abangan tidak kenal agama jadi ini benar-benar kosong benar-benar apa? kosong tahu agama pertama adalah nabi ini itu banyak yang tidak tahu sama sekali tentang Muhammad itu banyak banyak di pedalaman kita yang mereka bilang Islam itu hanya karena trendnya Islam itu tapi tidak pernah tahu Islam itu apa itu sekali itu ada satu daerah yang biasanya orang-orang yang orang-orang yang itu dia mengganggu jilbab kok suci tidak umum saja dia tidak niat melawan Islam dia sadar itu tidak umum saja ya bagi orang-orang kan banyak kan tidak niat melawan Islam tapi punya perilaku yang tidak islami tapi dia melakukan itu kultural saja karena di satu daerah atau dia dari satu keluarga yang pola hidupnya kayak itu berarti jawabanku untuk mesodeknya jelas murtad tapi untuk pengikutnya mesti kalau sebelumnya sudah terisi oleh Islam berarti murtad tapi kalau yang sebelumnya belum kan berarti ya belum tahu apa-apa kan jahil kan tidak kena hukum untuk jahilnya tidak kena apa ya kita luruskan untuk orang lain wajib terus untuk mesodeknya ya iya tapi untuk yang untuk yang awalnya tidak tahu makanya di kampus itu tidak hanya kiada Islam iya yang laku waliran apa saja di kampus laku karena kadang dari tidak tahu seperti pertanyaan yang kedua tadi Sintun Kang Sintun Sintun apa Kang Tekno itu di Cirebon saya pernah ketemu sama yang mengikuti jil dia tidak tahu kalau dalam Islam wonglanang oleh poligami dia juga tidak tahu bahwa cara ngomong sampai nono widadari tidak tahu tahu itu malah setelah baca informasi tentang Islam liberal bahwa kalau orang lelaki boleh poligami ngapain yang istri tidak akhirnya dia tergugah rasa keadilannya tidak wonglanang itu ngomong itu rantai ini kan tidak adil jadi dia terus malah tergugah rasa keadilannya hanya dia tidak pernah melakukan tidak pernah punya akidat Islam dia pakai pemikiran yang yang standar-standar saja misalnya tentang keadilan tentang humanisme tentang ya tentang begitu-begitu yang kemarin yang ditobatkan di Bantul di Cirebon di Jakarta itu banyak yang tidak tahu Islam dia berbeda saja jilai-jilai Allah yang saya dapatkan di TV itu di sidi-sidi kan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan anda Rasulullah yang pas di depannya yang tidak pernah tahu apa-apa sepertinya sederhana Islam tidak wajib sopan sampai Nabi anda-anda sampai Nabi ini dia tidak ada Tuhan selain Allah ya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan anda utusan Allah kegiatan ya ini yang saya berpikir yang saya berpikir yang saya berpikir yang saya berpikir tidak saya berpercaya yang saya berpikir harus di пока saya biasanya memangnya Muhammad itu siapa sih populer sekali kok populer apa? sekali tapi takut ini rasional ya dia itu nabi dari Arab ngapain harus dari Arab Saudi? emangnya disini gak ada jadi dianggap kayak barang dagangan jadi dia ada barang takut ini masa adanya di Amerika? disini belum impor, tapi takut ini nah dia kan logika ekonomi oh itu dari Arab ngapain dari Arab? emangnya disini gak ada lu sampai aku disyukur ditek diri mulai cilip kenalkan langgar penceng apa-apa aku disyukur bagi orang tertentu yang kosong yang kosong belum ya orang kosong seperti ya misalnya Mbak Ewa surat sholat Bapak Ewa genduh di Jakarta di dalam-dalam seratus bersentuhan di medjid orang masih ada yang agak bersentuhan ya itu ada daerah yang ada yang ada bakaran aku gak ada santri katah yang bakaran ini ada santri wangkatan aku itu ada sholat takut ini gak ada wangislam sholat itu digopo tuh mesti ngelati tekel lah orang kayak ini itu dia emang gak pernah tahu islam tapi dia kenal Allah- Allah itu kenal Muhammad ya kenal tapi ya dari mulut ke mulut saja lah orang kayak ini kalau terus di kota ada aliran setelah dia rasionalitasnya hidup lewat intelektual terus dia disodori pikiran-pikiran liberal keadilan, humanisme kan tertarik karena itu lebih rasional bagi dia ketimbang pikiran-pikiran agama paham ya akhirnya terus aliran liberal aliran sesat kenapa orang kampus yang terkenal intelekt justru paling mudah dirasuki aliran sesat ini kan janggal di satu sisi terkenali orang kampus orang yang sudah intelekt di sisi yang lain kenapa paling mudah kena pengah karena mereka intelekt tapi dalam hal agama kok? kosok paham gitu jadi saya pikir ini juga menjawab pertanyaannya Mas Tekno jadi ketika disurvei itu masalahnya itu sudah komplek rata-rata dari kosong nyatanya yang rata-rata pernah mondok atau ngaji ya standar-standar saja orang yang kenal ketika ditanya dari hati ke hati berdialek 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 tidak Anda meyakini begitu sebagai keyakinan apa sekedar itu hasil pemikiran yang Anda sendiri masih merabah-rabah atau mencari-cari yang tidak disadari tiang awam antar orang pinter itu sadar teori relatifitas teori bahwa manusia itu mengalami ambiguitas bahwa manusia dalam segala kecanggihan pikirannya itu mesti mengalami keraguan apa betul pikiran saya ini sudah final untuk proses apa betul pikiran saya ini baru faktor atau akibat sehingga semua pakar-pakar itu kalau punya pemikiran itu sudah biasa ada edisi revisi ada edisi macam-macam tapi pengikutnya saja yang menganggap itu final bagi pemikirnya sendiri kadang menganggap itu tidak final banyak kayak pernyanyaan Mas Tekno itu apa itu istrihat yang spektakuler penulisnya sendiri atau pemikiran sendiri tidak pernah merasa spektakuler dia sendiri sebagai pakar sebagai intelektual menyadari itu proses terima kasih telah menonton Terima kasih.